Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku sebanyak dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik kita disini dihebohkan ya Hai dengan viralnya meninggalnya dosi joli Hai dan disini ada yang terlibat tiga oknum TNI Hai coba kita bayar biar bacakan dulu terkait Hai hal ini saya bacakan saja medianya dari jpnn.com Hai dengan judul jeneral Andika Mara besar tiga oknum TNI angkatan darat segera dipecat dan dipenjara Hai jpnn.com Jakarta Panglima TNI jeneral TNI Andika perkasa marah setelah mengetahui tiga oknum personil TNI angkatan darat menjadi polaku tabrak lari terhadap handi Saputra enuk 16 tahun dan salsabila 14 tahun di Nagrek Kabupaten Bandung Jawa Barat pada tanggal 8 Desember 2021 lalu Hai kepala pusat penerangan TNI mayori jeneral TNI perantara santosa mengatakan jeneral TNI Andika telah meminta penyidik TNI dan TNI angkatan darat serta auditor jeneral TNI untuk melakukan proses hukum selain penuntutan hukuman maksimal sesuai tindak pidananya Panglima TNI juga telah menginstrusikan untuk memberikan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer kepada tiga oknum TNI angkatan darat itu kata perantara kepada jpnn.com Jumat 24 Desember 2021 Hai perantara mengatakan ketiga oknum TNI angkatan darat yang menjadi polaku tabrak lari itu berdinas di satuan wilayah berbeda polakuja adalah konek kolonel infantri P Kopral 2 DA dan Kopral 2A tutur perantara Hai untuk kolonel infantri P yang merupakan anggota Korem Gorontalo diporiksa di pomdam merdeka manado Hai lalu kopda DA selaku anggota kodim Gunung Kidul diporiksa di pom dan diponegoro Semarang terakhir kopda a anggota kodim demak diporiksa di pom dan diponegoro Semarang Hai perantara mengatakan ketiga personil TNI angkatan darat itu sudah melanggar undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya antara lain pasal 310 ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan pasal 312 ancaman pidana penjara maksimal 3 tahun kata perantara ketiganya juga dijerat dengan KUHP yakni pasal 181 yang ancaman pidana penjara maksimal 6 bulan pasal 359 yang ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun serta pasal 338 dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun Hai terakhir pada pasal 340 ancaman pidana penjara maksimal seumur hidup kata perantara Hai jadi kepada saudara-sauderaku yang lagi ini karena sudah viral maka di sini saya katakan kepada sahabat-sauderaku semuanya yang sudah memonitor ini yang jelas ketiga orang ini Hai duduk dulu ketiga oknum ini Hai pasti ya Oh dipecat dan ini hukuman seumur hidup ya bisa saja di hukuman seumur hidup ini paling tidak dipecatlah Hai apalagi sampai terlibat ya meninggalnya dua remaja ini ya Hai tabrak lari seharusnya ini seharusnya kalau Hai tentara itu sifatnya menolong Hai bahkan kalau kejadian seperti ini kalau habis nabrak harusnya ditolong dibawa ke rumah sakit terdekat ini kan malah meninggal Hai ini bukan perbuatan-perbuatan terpuji Hai ya doktrin-doktrin tentara tidak seperti itu Hai ya doktrin tentara itu malah membantu menolong kawan Hai jadi kalau ada yang seperti ini Hai ini bukan sifat-sifat seorang tentara bukan Hai yang jelas ini perbuatan yang di luar daripada Hai doktrin atau pelajaran di tentara Hai jadi saya juga minta kepada sahabatku semuanya dengan kelakuan tiga oknum ini bukan berarti itu adalah perbuatan institusi tapi itu adalah pribadi mereka dan pasti hukuman akan ditegakkan Hai ya pasti hukuman akan ditegakkan apalagi kasus seperti ini yang informasinya kan Hai apa dibuangkan dan masih hidup itu orang Hai di sini juga ya kasihan juga keluarganya lah Hai yang jelas disini kita doakan kudua si Julian sudah mendalui kita kita doakan semoga segala amal kebaikannya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh Tuhan yang maesah Hai dan diampuni segala dosa-dosanya Hai dan kepada tiga oknum ini Hai ya harus harus mendapat hukuman yang Hai yang layak dan setimpal Hai dan kita doa namun di sini saya juga ajak saudaraku Hai ayo kita juga doakan agar Hai agar Hai keluarga tiga oknum ini yang tidak tahu menau ya anak istrinya Hai karena kalau udah dini dipecat otomatis anak istrinya itu itu pusing itu padahal tidak tahu menau kita doakan saja keluarganya ya anak istrinya ketiga oknum ini agar sabar tabah menghadapi masalah ini Hai karena pasti mereka sok semua kaget pasti itu mendengar berita-berita bahwa eh tiga oknum ini terlibat pasti keluarganya sangat-sangat kaget Hai karena apapun ceritanya penegakan hukum harus terjadi Hai jadi sekali lagi Hai perbuatan tiga oknum ini adalah bukanlah suatu cerminan sebagai seorang TNI 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 tidak seperti itu TNI itu kalau ada kejadian seperti ini eh malah diambil dibawa ke rumah sakit Hai kalau bisa diobati bukan dibuat seperti itu yang sudah viral itu kawan Oke demikian informasi terkait apa yang saya sampaikan yang jelas perbuatannya itu adalah perbuatan yang kurang mantap dan tidak terpuji ketiga oknum ini ya terima kasih kawan salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi berbakatuh merdeka Nkri harga mati Hai